Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Anwar Diyampat Ano dan menurut kalian suara saya kayak gimana? Tes, 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 tes enak gak didengernya jadi saya punya tips kali ini yang bakal saya bagikan ke teman-teman semua tentang gimana caranya supaya suara yang dihasilkan oleh video itu bisa bener-bener clear bisa seperti dengan kualitas suara podcast profesional lah menurut saya dengan tools yang super-duper murah jadi saya beli benda ini, cuman ada tempatnya karena bendanya lagi kepasang di konektor untuk sound card ke microphone ini ini harganya murah banget, ini harganya cuman Rp69.000 itu waktu itu saya beli di Tokopedia nih lupa saya, aduh apa sih namanya nah, waktu itu saya belinya di Tokopedia harganya Rp69.900 sangat murah menurut saya untuk kualitas suara yang sebaik ini yes, menurut kalian gimana? menarik atau buat kalian konten kreator yang menginginkan video produksinya itu bener-bener menghasilkan suara yang menarik, yang menawan karena kan kita tahu bahwa gak cuman kualitas video yang menunjang suatu kreasi video itu jadi lebih baik tapi termasuk salah satunya adalah kualitas sound system atau suaranya nah, yang saya beli ini adalah satu alat kecil tapi sebenarnya fungsinya sangat besar sebelumnya, kalau misalkan saya gak beli alat ini alat yang covernya ada di sini ini, kalau gak salah gak ada merek ini gak ada merek, cuman ada tulisan warning di belakang nih ada warning to avoid danger of suvochation waduh, keep this plastic bag away from babies intinya jaga, jauhkan dari apa hewan peliharaan Anda eh, terjemahkan nah, terus saya beli alat ini waktu itu sekali lagi harganya Rp69.000 dan ini adalah kalau di Tokopedia itu ada namanya atau merek barangnya itu disebut sebagai Costa Cable Splitter Connector Audio XLR XLR female to dual XLR male premium jadi, sebelum saya beli ini jadi ceritanya, singkatnya saya punya alat waktu itu saya beli sebelum apa, sebelum saya jadikan sebagai alat utama untuk membuat video produksi di sini sebelumnya saya pakai buat, apa cover lagu gitu kan, ada di Instagram atau di, apa, di akun Youtube saya yang lainnya dan setelah kemudian saya ngerasa aduh, gak ada waktu yang banyak untuk cover lagu atau yang lain-lainnya akhirnya saya pakai gimana caranya supaya alat ini gak sia-sia gitu kan nah, saya beli waktu itu sound card, jadi udah lama sound card itu yang mereknya Focusrite dengan mic jadi Focusrite Studio Studio One, kalau nggak salah mana itu, oh ya kebetulan ada tempatnya di sini nah, ini, ini, ini saya beli yang kayak ginian kemarin nih kelihatan gak sih nah, Focusrite sorry, Scarlett 212 Studio 2i2 Studio bukan 2i2, Wiro Sableng gitu nah, yang kayak ini jadi, eh, kelengkapannya ada, apa, headphone-nya lalu kemudian ada sound card-nya ada mic-nya dan kabel konektor dari mic ke sound card jadi, eh, ini lengkap kemarin saya beli dan, eh, pas saya belinya itu kondisinya, eh, second lumayan, nah, budget pas-pasan bisa menghasilkan kualitas yang eh, premium, ya itu yang kita harapkan itu yang saya harapkan juga dan, kalau kalian lihat itu kabelnya ini ya ini kalau kalian lihat di sini mudah-mudahan kelihatan jelas ya ini kan sebenarnya ada 2 input dari mic nah, ini bisa satu buat mic bisa satu buat jack atau dikoneksikan ke gitar gitar akustik atau gitar elektrik yang kalian punya gitu kan nah, gitar akustik kebanyakan lah ya nah, ini bisa 2 atau bisa 2-duanya mic mic-mic atau bisa 2-duanya gitar-gitar gitu tergantung konektornya nah, ini ternyata ternyata itu, kalau misalkan cuma satu dipakai buat bikin video kayak gini buat recording video melalui handphone jadi, by the way ini, video ini saya buat atau saya rekam aja menggunakan handphone handphone ya, midrange lah bukan handphone kelas mahal tapi, menurut saya kualitasnya udah lumayan lah ya jadi, waktu itu saya pernah coba satu aja jadi, satu mic ini koneksikan ke satu colokan mic yang ada di focus ride dan ternyata hasilnya suaranya itu nggak stereo jadi, kalau misalkan di handphone sekarang kan kebanyakan ada suara yang di keluar dari atas dengan yang ada di bawah gitu kalau handphonenya dibikin kayak nah, ini ada handphone jadi handphone ini aduh, jadi ribet nah, handphone ini kalau stereo itu ada di atas ada di bawah juga suaranya kan nah, kalau misalkan saya cuma colok ke satu mic aja ke satu mic ini itu jadinya malah suaranya nggak stereo cuma, di satu sisi aja suaranya dan itu ya, kalau pakai headset kadang-kadang cuma kedengeran di satu sisi telinga aja dan itu nggak enak banget nah, akhirnya gimana caranya supaya dia stereo bisa kiri dan kanan akhirnya saya belilah konektor dari mic ini yang tadi male, male female itu yang apa, audio XLR female to dual male XLR jadi, dari satu betina ke dua pejantan jadi, ya, begitu tulisannya nah, jadi kayak gitu akhirnya di satu mic ini dicolokkan di, 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 apa dipasangin splitter untuk kedua colokan ini dan hasilnya itu bisa menghasilkan suara stereo yang menurut saya itu luar biasa juga nah sekarang gimana perakitannya ini yang bakal kita tunjukin so simak ulasannya sampai selesai nah, teman-teman sekalian sekarang saya bakal tunjukin tadi saya udah nunjukin alat yang saya beli itu apa jadi itu ya sekalian saya nunjukin nih kondisi studio-nya kayak gimana dipasangin busa-busa kayak gini telur lah telur ini sebenarnya kamar yang gak kepake daripada gak kepake udah kita jadikan studio lalu kemudian ada key lighting-nya disini kemudian ada lighting-lighting yang lainnya termasuk ini ada ring light juga termasuk di bagian bawah situ ada background buat lighting jadi kondisinya kayak gitu sederhana sih menurut saya meja sederhana lalu kemudian kursi sederhana dan mic nah, tadi pake itu ya saya jelasin pake scarlet 212 studio lalu kemudian suara itu awalnya masuk dari mic ini ini adalah mic ke scarlet pastinya dari scarlet 212 2i2 studio itu lalu kemudian ini generasi ketiga ya third generation two in two ya kayak itulah tulisannya yang ada disitu saya baca yang ada disitu nah itu jadi kayak gitu sorry kalau agak shaky karena saya lagi handheld jadi dari sini terus kemudian kabelnya itu yang merah ini panjang sampai ke bagian bawah sampai ke bagian bawah lalu kemudian nah yang saya beli itu jadi kelengkapan yang ada disitu tadi yang gak jelasin ya ini termasuk salah satu headphone-nya yang besar sekali menurut saya dan ini memang kualitas suara yang dihasilkan juga lumayan bagus ya jadi pada saat kita editing atau lagi apa bikin setting-setting atau kayak gimana gitu ya ini sangat amat membantu dan ini apa lumayan kepake juga saya taruh disini aja yang ininya nah kayak gitu lalu kemudian tadi balik lagi ke kabel lalu kemudian yang saya beli itu splitter nah splitternya itu yang ini nih yang hitam splitter jadi ini adalah focus right yang saya beli waktu itu sekali lagi belinya second lumayan kualitas suaranya juga sangat amat bagus menurut saya sebelumnya saya beli focus right yang kayak gituan yang murahan akhirnya gak kepake udahlah dihijadiin tumpukan barang yang gak tau nanti bakal kepake apa enggak termasuk ada mic-nya juga disitu dan itu kalau salah tough studio waktu itu beli hasilnya gak begitu memuaskan akhirnya tak simpen beli lagi yang kayak ginian ya wasting money sebenarnya tapi yaudahlah yang namanya kita belajar mending gagal dalam berusaha daripada gagal tapi gak berusaha ya gak menurut kalian gimana tuliskan di kolom komentar ada di bawah nah terus sekali lagi tadi kalau misalkan ini langsung dicolokin ke salah satu ini salah satu input audio input mic-nya disini maka jadinya suaranya jadi sumbernya dari satu arah aja itu gak serio dan gak enak banget jadi ini pakein splitter splitter lalu kemudian masuk ke dua colokan audio ini dan ini volumenya bisa disetting dari sini dua-duanya jadi bener-bener suara yang dihasilkan itu luar biasa lalu kemudian gimana caranya ini bisa koneksi ke handphone apalagi focus ride ini kan membutuhkan apa daya listrik ya untuk mengaktifkan phantom 48 phantom powernya apa sih silahkan lupa ada disinilah intinya untuk mengaktifkan ini untuk mengonkan ini gak bisa karena saya lepas dari handphone nah untuk focus ride ini koneksi ke handphone itu saya tinggal pake charger aslinya Samsung handphone yang saya pake sekarang buat charging karena dia dual dia sih itu sih dari type C ke type C jadi enak banget di bagian belakang focus ride ini kan colokannya type C tuh ini type C tinggal colok masuk dalam nah tuh mantep udah masuk dalam terus yang ini yang satunya tinggal colokin ke handphone maka suara yang dihasilkan jadinya lebih premium wow huh itu yang membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk menggunakan peralatan-peralatan yang tadinya saya rasa mungkin gimana ya cara pakenya ternyata berfungsi dengan sesuai yang saya harapkan kayak gitu bos nah gimana teman-teman setelah kalian lihat tadi apa proses packagingnya atau proses fitmentnya bukan packaging proses fitment atau pemasangan daripada alat-alat yang kita pakai semoga ini menjadi referensi informasi dan mungkin kalian pada saat kita tunjukin barangnya seperti apa lalu kemudian cara pemasangannya seperti apa suaranya rada beda karena yes handphonenya kita lepas dari sound card otomatis input suaranya itu gak dari mic apa mic ini ke sound card lalu kemudian ke handphone tapi langsung dari handphone gak ada bantuan audio sorry ya audio eksternal itu gak ada bantuannya jadi ya kayak gitu nah itu yang bisa kita update kali ini bos tipsnya yang bisa kita bagikan semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi referensi buat kalian yang ingin berkreasi dengan kualitas yang semakin baik semakin meningkat dan semakin sukses intinya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb bye bye